Saudara ratusan warga kota Gorontalo dan sekitarnya menyerbu pasar murah yang digelar Kejaksaan Tinggi Gorontalo pada Kamis pagi. Sejumlah warga bahkan datang sejak subuh agar bisa kebagian paket bahan pokok murah untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Warga membludak memadati lokasi pasar murah Ramadan yang digelar Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Warga kota Gorontalo dan sekitarnya rela antri dan berdesakan untuk mendapatkan bahan pokok murah demi memenuhi kebutuhan lebaran. Bahkan salah satu warga mengaku datang ke lokasi pasar murah sejak pukul 6 pagi agar bisa kebagian kupon paket sembako murah. Di pasar murah Ramadan ini Kejaksaan Tinggi menyiapkan ratusan paket sembako murah yang dibagikan kepada warga dalam bentuk kupon. Dalam satu kupon seharga Rp75.000, warga bisa mendapatkan 5 kg beras, cabai setengah kilo, telur satu pak, hingga minyak goreng serta gula pasir. Tadi datang jam berapa? Jumlah. Jam 6, antrian kupon dulu. Dari pagi? Iya. Dari pagi apa? Mau belanja sumako ini, pasar murah. Betul. Pasar murah gak? Alhamdulillah murah sekali. Dari ikan-ingan di pasar? Ya, di sini yang lebih murah. Selain paket sembako dalam bentuk kupon, warga juga mendapat pelayanan pembelian sembako yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Pada pasar murah Ramadan ini, sejumlah bahan poko yang mengalami kenaikan harga seperti beras, telur, minyak goreng dijual dengan harga yang murah. Pasar murah Ramadan ini sengaja digelar Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk membantu warga dalam memenuhi kebutuhan lebaran. Selain itu, pasar murah ini juga dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian kejaksaan atas tingginya inflasi Gorontalo yang jauh di atas angka inflasi nasional sebesar 0,81 persen yang dipicu tingginya sejumlah bahan pokok termasuk beras. Ya, kita mau membantu masyarakat supaya menghadapi lebaran ini bisa tercukupilah bukan pokoknya. Yang kedua, kita akan ya secara nasional, kemarin ada barang-barang yang naik seperti beras, segala macam ya termasuk. Perusin Gorontalo ada imbasnya lah ya, tapi inflasi itu sudah di awal tahun sudah kita kendalikan, hanya posisi sekarang di Maret masih 0,8 ya masih wajar lah walaupun ideanya maksimal 0,3. Diharapkan dengan pasar murah dapat membantu warga mendapatkan kebutuhan pokok menyambut lebaran.